Intro Hai Bebs, di episode produk review kali ini Aku mau rekomendasiin 5 bedak padat yang cocok untuk kulit berminyak dan juga berjerawat Ya mungkin sekarang lagi kebingungan ya cara untuk ngecover sekilas gitu kan Permasalahan yang mostly dialami oleh para remaja Kayak kulit berminyak, bekas jerawat, ataupun jerawat Nah makanya buat kalian yang penasaran, please jangan di skip videoku sampai akhir Dan pastiin kamu udah subscribe channelku Dan jangan lupa untuk nyalain bell notifikasinya Biar kamu gak ketinggalan info terbaru dari videoku Bebs And now let's move on to the video Oke Bebs, sampai basa-basi lagi yuk langsung aja kita cus ke rekomendasi compact powder yang pertama Aku punya dari Marina Kayak gini ya Bebs Kebetulan aku masih pakai sampai sekarang si bedaknya Bebs Nih kayak gini ya Bebs ya Dia itu packagingnya bener-bener istiqomah banget Bebs menurut aku ya Karena dari zaman bahlela pas aku masih SMP gitu Dia warnanya gak berubah pink and white Dan menurut aku ini cute banget gitu Nih ini masih aku pakai dan udah bolong mengahnya Karena saking keseringan aku pakai Jadi shade yang aku pakai disini tuh 04 yang natural Bedak padat ini tuh bener-bener bedak padat pertama yang aku pakai dari mulai usia aku SMP gitu Karena harganya bener-bener terjangkau banget Kalau sekarang nih Bebs Si Marina compact powder ini Range nya itu mulai dari Rp15.000 sampai Rp20.000 aja Masih kejangkau juga kan Bebs Buat kalian para remaja Terutama buat kamu nih yang masih sekolah gitu kan Jujur kalau di aku efeknya Dia sama sekali gak nutupin noda bekas jerawat Jadi bener-bener sih compact powder marina itu ringan banget dan jauh deh dari kata dempul Tapi yang aku suka dia tuh bisa kasih efek kulit wajah aku jadi jauh lebih fresh ketika aku pakai si bedaknya Dan dia juga tidak mengakibatkan breakout atau tumbuhnya jerawat baru di wajah aku Walaupun aku pakai pas lagi wajah aku jerawatan nih kayak sekarang nih kayak gini Nah kalau aku tap-tapin si bedak marina Itu tuh dia sama sekali tidak memperparah jerawat aku Bebs Tuh tapi dia coveragenya menurut aku bener-bener gak banget gitu kan Si jerawat aktif aku masih tetep nonjol-nonjol dan bakas jerawat aku juga disini masih tetep kelihatan Tapi ini cocok banget buat kalian yang gak punya masalah terlalu serius sama jerawat Maksudnya kayak jerawatnya tuh gak full satu muka gitu Tapi jenis wajah kalian itu oily Karena yang aku rasain juga si marina ini tuh dia cukup bagus untuk menyerap minyak-minyak yang ada di kulit wajah kita Oke sekarang kita masuk ke rekomendasi bedak yang kedua Ada dari Madame G Total Cover BB 2 Way Cake Disini aku juga masih simpen si bedaknya yang dari Madame G Cuma shade yang aku punya disini nomor 03 Which is ini bener-bener kegelapan banget di kulit wajah aku Dan dia juga dikasih spons kayak gini Sponsnya aku suka Terus juga dia kayak ada ngasih cermin gitu Bebs Ini warnanya bener-bener kegelapan di kulit muka aku Bebs Aku salah beli harusnya aku pilih yang nomor 01 kayaknya Nah sekarang kita bahas bedaknya ya Jujur ini tuh adalah bedak Tui Cake Yang menurut aku harganya bener-bener terjangkau Tapi dia bisa ngehasilin matte finish yang bener-bener mendekati sempurna gitu Jadi kayak dia tuh nge-sitnya cepet banget Bebs Dia sama sekali nggak greasy Ataupun kayak blok-blokan gitu loh Bebs di wajah Even pas aku pakenya siang hari Dia sama sekali nggak nimbulin efek blok-blokan gitu loh Bebs Dan hasilnya bener-bener matte banget Aku punya tips nih kalo misalkan kalian mau beli Madame G Dia tuh warna aslinya nggak se-gonjreng yang ada di fotonya ini nih Bebs Aku sih lebih saranin kalo misalkan kalian mau beli Si Tui Cake-nya Madame G kalian satu tingkatin lebih cerah deh si shade-nya dari warna kulit asli kalian Terus kalo dari ketahanan bedaknya sendiri Ini nggak tahan lama kayak sekitar 3-5 jaman Dia udah mulai agak-agak luntur gitu Bebs Kayaknya dia ada kandungan fragrance-nya deh Bebs Jujur ini wangi banget Dan wanginya tuh wangi-wangi bunga-bungaan gitu Aku nggak masalah sih sama wangi bunga-bungaan Terus juga dia tuh agak oksidasi sih kalo di kulit wajah aku Jadi kayak bener-bener gelap banget gitu kalo udah sekitar 3 jaman kesana Untuk range harganya sendiri dia tuh mulai dari Rp25.000 sampai Rp30.000an aja Next aku punya Wardah Lightening Powder Foundation Dan disini aku masih punya si Wardah Lightening Powder Foundation ini Cuman ini kemasan refillnya Belum aku pindahin ke kemasan yang aslinya gitu Tapi ini masih baru banget Baru aku pake sekitar 3 kalian gitu ya Bebs Dan ini adalah refill kesekian kalinya yang udah aku beli Karena emang aku secocok itu pake Wardah Lightening Powder Foundation ini Jujur selama aku pake compact Wardah ini Ini adalah varian compact powder dari Wardah Yang menurut aku highly recommended banget gitu Karena hasil yang dihasilkan setelah kita set bedaknya di wajah Itu kulit kita jadi jauh lebih fresh keliatannya Dan juga dia hasilnya bener-bener natural banget Dia punya kandungan yang jauh lebih ringan daripada varian-varian lainnya Terus juga dia tuh claimnya punya oil control yang bagus banget Sehingga tidak akan menyebabkan kulit kita tambah berminyak gitu Kalo pengalaman aku pribadi Emang bener sih Bebs Si oil controlnya tuh bener-bener works di kulit wajah aku gitu Yang biasanya kalo misalkan udah mulai kegiatan siang itu Kulit wajah aku bener-bener kayak hilang minyak banget Nah ketika aku set pake si Wardah ini Itu kayak minyaknya tuh bener-bener hilang aja gitu Gak tau kemana Nah aku suka dia tuh mengandung SPF juga Bebs Jadi cocok banget buat kalian pake di kegiatan siang hari Kalo dari segi oksidasinya aku gak ngerasain dia bisa nimbulin oksi di kulit wajah aku ya Bebs Jadi kulit wajah aku tuh kayak fresh dan cerah-cerah aja gitu Selama aku pake si Wardah ini Untuk harganya sendiri dia rangenya sekitar Rp42.000-Rp50.000 Next rekomendasi bedak padat yang keempat Aku punya Mark Venus Tui Cake Nah ini aku masih punya Bebs Ini adalah kemasan bukan refill ya Kemasan aslinya gitu Nah jadi ini dia kemasannya Kemasannya menurut aku bener-bener elegan banget Jadi dia ada kacanya gitu Bebs Ini bedaknya Dan Kita dikasih sponsnya juga Ini udah aku pake sih Bebs Karena emang This is my favorite compact powder sejauh ini Setelah yang aku pake sekarang itu nomor 03 Porcelain Kenapa aku bilang This is my favorite two way cake powder so far Karena emang dia tuh coveragenya super duper bagus banget Kayak bekas jerawat aku dan jerawat aktif aku itu Dia bisa cover itu tanpa harus aku menggunakan foundation terlebih dahulu Terus juga dia tuh formulanya bener-bener ringan banget Cocok banget buat kalian para remaja Yang gak mau pake bedak two way cake yang terlalu berat Aku highly rekomendasiin Mark Venus ini Terus juga hal yang paling aku suka Dia tuh tipe bedak yang Fungal Agnes Safe Bebs Dan dia ada kandungan SPF 18 Jadi bisa melindungi kulit kita dari sengatan sinar UV Sama dia ada kandungan vitamin E Yang aku rasain sih dia tuh bedaknya tipe yang bisa melembabkan kulit wajah aku gitu Dan dia juga punya kandungan oil control yang bisa nahan minyak sekitar 3-5 jaman gitu Terutama di daerah T-zone aku Dan pastinya si bedak Venus ini gak bikin breakout ataupun nimbulin jerawat baru di sekitar wajah yang sudah berjerawat Beneran deh Bebs ini bedak Venus Harus kalian coba Karena aku bener-bener highly rekomendasiin banget Selain harganya terjangkau ya Bebs ya Tapi dia kualitasnya bener-bener di atas standar banget lah kalo menurut aku Silvinisa sendiri dia tuh bisa bikin kulit wajah aku jadi bener-bener halus Dan nutupin pori-pori Can you imagine coveragenya emang sebagus itu Pori-pori aku aja tertutupi Bahkan ada beberapa bopeng di kulit wajah aku yang ditutupi oleh si Venus Marks ini Untuk range harganya sendiri dia sekitar Rp80.000-Rp85.000 Oke the last rekomendasi dari aku Ada bedak lokal Tapi dia kualitasnya udah bener-bener bukan kaleng-kaleng lagi ya Bebs ya Bisa diadu lah gitu sama produk interlokal Siapa lagi kalo bukan dari makeover yang powerstay Tapi sorry banget nih aku tadi udah cari Sebenernya aku masih punya gitu kan Sisa dikit lagi sih si powerstay ini Tapi aku udah cari gak ada gitu Jadi yaudah aku cantumin gambarnya aja ya Sepanjang aku review di part makeover powerstay powder ini Jadi yang paling cocok di aku itu W33 honey beige Jadi dia tuh packagingnya doff gitu ya Bebs Dan kuat banget Aku kan orangnya agak sembrono ya Jadi aku tuh pernah beberapa kali ngejatuhin si makeover ini Dari atas meja sekitar 1 meteran gitu ke bawah lantai Dan dia sama sekali gak bikin crack si bedaknya Ataupun si kemasannya dan juga kacanya Jadi bener-bener super duper strong banget ya Aku acumin 2 jempol Untuk ketahanan material dari si bedak makeover ini Nah untuk kulit tipe yang oily Si makeover powerstay ini bisa jadi senjata andalah kamu Untuk ngontrol minyak bahkan ngilangin minyak seharian full Sesuai dengan claimnya powerstay Jadi emang dia bener-bener stay di kulit wajah kita Dan beneran bisa ngontrol si minyak kulit wajah kita gitu Terus kalo dari coveragenya sendiri Bener-bener juar banget Sesuai sih sama harganya lah ya Bekas-bekas jerawat dan juga jerawat aktif yang ada di wajah aku Itu bener-bener tersamarkan banget Bebs Tapi hasil finish yang dihasilkan Dia bener-bener matte dan gak keliatan dempul sama sekali Jadi kayak natural aja gitu Bebs Saking bagusnya sih coveragenya itu di kulit wajah aku Dia bisa nutupin pori bopeng dan juga gak oksidasi sama sekali di kulit wajah aku loh Bebs Dan untuk ketahanan sendiri aku akuin Ini bener-bener juara juga Bebs Aku pake dari pagi sekitar jam tujuan gitu Sampai jam 9 malem itu dia bener-bener masih stay di kulit wajah aku Tapi kebetulan pada saat itu aku lagi halangan Jadi aku sama sekali gak basuh muka dengan wudhu ya Bebs Overall aku cocok banget dan amaze banget sama hasil dari si Power Stay Powder ini Dan of course aku bakalan repurchase walaupun harganya bener-bener pricely menurut aku ya Bebs Kalian bisa beli makeover Power Stay Powder ini Rangenya di harga 180-190 ribuan gitu lah So Bebs kayaknya segitu dulu informasi yang bisa aku kasih di videoku kali ini Thank you so much buat kalian yang gak skip videoku dari awal sampe akhir I'll see you on the next video Bye